Saya pengen tau banyak hal soal kanker payudara, memang sih setiap bulan atau bahkan setiap tahunnya kita selalu sosialisasi, selalu ngobrol soal kanker, kira-kira apa sih penyebabnya, tapi ya lagi-lagi lupa dan takut saya untuk periksa tetap aja. Lupa dan takut ya, sebetulnya juga ini memang di alami oleh banyak wanita di sekitar kehidupan saya juga begitu ya, takut untuk memeriksa dari dini. Tetapi, coba deh kita tanyakan saja langsung kepada narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini ya, Daniar. Betul, ada penyintas kanker payudara, Mbak Alan Martini, jadi pernah begitu ya, terdiagnosa kanker, tapi sekarang sudah sembuh. Dan satu lagi, dokter Sonar Soni Panigoro sebagai spesialis bedah dan juga konsultan bedah onkologi. Selamat pagi, Mbak Alan, selamat pagi dokter. Aduh ini saya mengulai dari mana, karena banyak sekali pertanyaan. Kamu curhat aja, kamu... Jadi, saya mau tanya dulu sama Mbak Alan, kita berbagi aja deh Mbak Alan. Kan, jadi waktu itu kapan didiagnosa? Itu tahun 2002. 2002, 15 tahun berjalan, sekarang? Iya, sehat saya, sekarang sehat. Sekarang jadi sehat begitu ya? Jadi, sejak selesai pengobatan itu saya sehat sampai saat ini. Dan saya merasa itu saya diselamatkan karena sadari. Sadari, jadi periksa payudara sendiri? Payudara sendiri. Maksudnya sadari itu gimana sih? Ya mungkin saya nggak terlalu aware sih, tapi saya ingin tahu sadar dini itu untuk perempuan itu kayak gimana? Itu mudah sekali dan mudah tidak perlu biaya. Sadari itu adalah, saya bilang, 5 menit yang menyelamatkan. Itu sadari itu dilakukan tidak perlu sampai 5 menit sebenarnya. Jadi, saya waktu itu udah di atas umur 35 itu saya merasa, karena ibu saya itu pernah tumor jinak ya. Jadi, ada kesadaran bahwa sebagai perempuan itu kita harus selalu waspada adanya timbul benjolan di payudara. Jadi, di atas umur 35 itu saya setiap mandi, saya terus meraba payudara. Itu kan licin, jadi sensitif, enak. Itu saya lakukan bertahun-tahun dan ketika saya temukan itu pun sudah tidak dini sekali. Itu udah 2,7 cm. Itu berarti sudah ke tahap stadium, kalau disebut stadium? Iya, stadium 2B. Waktu saya dioperasi hasil patologinya menceritakan itu riwayatnya 2B. Oke, jadi waktu itu langsung diangkat jaringannya aja gitu? Oh, diambil satu payudara. Oke, itu keputusan yang cukup besar ya. Tapi, Mbak Allen bagaimana waktu itu menghadapinya? Iya, terus terang saat didiagnosa itu membuat kita bingung ya. Bahkan untuk mencari pengobatan pun kita sampai kayaknya bingung dan kehilangan semangat. Sehingga itu perlu dorongan dan support dari keluarga dan orang dekat. Itu mengawal kita menuju jalan pengobatan yang tepat. Jadi, setelah saya menemukan adanya benjolan itu, ya saya sadanis ya dok ya. Periksa payudara secara klinis. Jadi, dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG dan mamografi. Dan itu dokter menyatakan ini 60% ganas. Karena waktu itu langsung di biopsi jarum halus, diambil cairanya untuk dilihat. Ini 60% ganas. Dan saya sudah dikawal oleh keluarga, sudah second opinion, third opinion. Ini third opinion kalau dokter mengkonfirmasi itu, ya sudah, jalankan. Jalankan, ya sudah, kita serahkan kepada dokter. Jalankan yang terbaik untuk saya dok. Karena waktu itu anak-anak yang besar baru naik SMP, yang kecil masing TK. Jadi, waktu itu ya benar-benar ingin menyelamatkan jiwa saya. Saya tidak pentingkan lagi bahwa ini harus kehilangan payudara. Jadi, saya minta pada dokter, lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan saya. Jadi, itu yang paling penting. Menyelamatkan diri, begitu ya. Nah, dokter jadi pertanyaan saya juga, kalau dari cerita yang balan kan berarti setiap tahun, setiap hari bahkan melakukan sadari itu. Tapi ternyata ditemukan sudah stadium 2B. Nah, ini seperti apa ya jadinya saya menanggapinya ini sebagai perempuan? Apakah saya memang harus betul-betul memperhatikan? Apakah saya harus langsung ke dokter saja untuk tahu seberapa besar saya punya resiko itu? Nah, jadi memang tadi yang disampaikan oleh Bu Ellen, bahwa paling mudah dan murah adalah sadari. Tapi, seperti kita ketahui bahwa payudara itu juga kan mempunyai bentuk yang sedemikian rupa dan berbeda setiap orang. Sehingga untuk meraba kadang-kadang harus dilatih juga. Apalagi payudara itu kan juga isinya itu bukan hanya jaringan lemak seperti yang mudah diraba. Jadi, ada kelenjar-kelenjar payudara yang apalagi kalau masih belum menopos itu masih berbenjol-benjol. Jadi, kalau kita tidak pernah meraba juga mungkin akan kesulitan. Tapi, paling tidak dalam proses perjalanan tadi disampaikan oleh Bu Ellen, tadinya tidak ada sesuatu yang aneh. Kok sekarang jadi? Kok ada? Nah, tapi itu sangat tergantung sebenarnya dengan sensitivitas tangan kita. Nah, jangankan penderita atau orang awam dokter saja itu rata-rata bisa meraba setelah di atas satu sentimeter. Padahal idealnya kan kita tadi sedini mungkin idealnya. Makanya seringkali juga kita menganjurkan untuk sekali-kali satu atau dua tahun sekali ditambah dengan pemeriksaan pelunjang. Tadi, USG atau mamografi tergantung usianya. Jadi, sebetulnya paling baik tetap saja ya. Periksa saja begitu ya dok ya. Periksaannya langsung ya. Dan tidak perlu, karena kan ini masalahnya masalah. Tapi, kita usah langsung. Ya kan tadi, yang paling mudah kan. Tapi, ingat ya. Ya, intinya curhat dulu ya. Intinya curhat saja dulu ke dokter sih gambangnya seperti itu. Karena banyak banget nih soal mitos, fakta, terkait dengan kanker payudara. Bahkan ini beberapa diantaranya pun ingin ditanyakan sama warga. Ya, kita merekam beberapa pertanyaan yang datang langsung dari masyarakat. Coba kita dengarkan seperti apa pertanyaan dari mereka. Mitos atau bukan penggunaan berah warna hitam di siang hari itu mitos atau fakta gitu. Soalnya kan menurut di internet suka baca-baca itu kan browsing-browsing hindari pemakaian berah warna hitam di siang hari. Terus bagaimana pencegahan sedini mungkin mengenai kanker payudara itu saja. Pertanyaan saya, bagaimana pola hidup, gaya hidup untuk menghindari kanker payudara? Untuk survivor dan bagaimana cara menghadapi atau menjaga kesehatan untuk masa pengobatan dari kanker payudara itu. Jadi itu tuh, saya juga pertanyaannya sama tuh soal pemakaian berah itu tadi. Ya, karena kita baca artikelnya di mana-mana tuh dokter tentang hubungan berah dan kanker payudara. Kita akan coba jawab ya dokter. Setelah jeda pariwara tetap bersama kami pemirsa jangan kemana-mana. Ah, ini dia ya kalau kita lihat. Ini nih, ini ya. Ini habis syuting ya? Agni, jadi waktu itu kamu dicukur habis gitu. Like totally bot. Tapi gini, kalau pikiran orang, botak, apalagi kita bicara soal kanker, itu berarti kan sehabis kemo. Di film ini memang Agni berperan sebagai yang terkena kanser atau gimana? Di film ini aku sebenarnya yang berperan sebagai penyemangat lainnya. Ah, justru yang beri support. Iya, betul. Jadi bukan yang terkena kankernya sebetulnya ya? Bukan, sebenarnya. Oke, kita nyangkanya karena udah di... Iya, kemo. Kemudian di... Kemo selesai kan gitu. Iya, benar-benar. Tapi keren sih pengalaman. Tapi itu total banget ya bisa kayak begitu. Memang gimana Agni bisa ada di peran ini, kemudian sekarang juga kan termasuk yang peduli ya terhadap kanker gitu. Sebenarnya ketika ditawarin skrip ini, sama sekali tidak ada adegan ngebotakin lah. Terus pas dibaca, wah ini kayaknya lebih kena kalau saya ikut botak gitu. Oh jadi ini insyaatnya dari... Gimana kalau saya botak? Hah? Beneran? Pakai prostetik apa enggak? Enggak beneran. Wah boleh. Ada di rombak semua skripnya. Itu kayak bonus gitu ya dari orang-orang. Tapi gini, apa yang ini kan satu film ini kan dibentuk pesan terhadap mereka yang memang terkena kanker. Atau mungkin kita sebagai perempuan begitu ya mungkin saja terkena kanker. Kenapa Agni saya berpikiran saya harus munculin emosi itu dengan bikin adegan botakin rambut beneran? Sebenarnya karena saya mungkin besar di suatu lingkungan yang mengatakan bahwa makota wanita itu adalah rambut. Jadi saya pengen nunjukin bahwa enggak kok itu kamu tanpa rambut pun kamu bisa menjadi diri kamu sendiri gitu. Dan ketika saya ngebotakin aja itu kayak kok saya lebih cantik ya botak? Jadi malah lebih percaya diri gitu. Malah jadi mau. Semua pernah tanya, Agni keluar rumah pake wig gak nih? Atau pake topi? Enggak, gini aja gitu. Cepet masuk angin sih. Tapi saya pengen nunjukin bahwa gini aja cantik kok. Karena kita pikir, saya pikir sih, wah ini kayaknya perannya cocok banget sampai kamu mau total. Jangan-jangan memang pernah ada cerita dengan... Iya, dengan penyakit, serupa. Saya di-cleaningin dengan keluarga yang survivor. Oma, terus tante, survivor dua-duanya. Oh gitu ya? Terus juga di-trigger sama sahabat, ibu saya punya sahabat yang gak survive gitu. Oh oke, oke. Jadi disitu saya kayak... Nanti kalau gitu cerita banyak ya tentang bagaimana... Kan disana kita gabung. Tadi siapa saudaranya ya yang survivor itu? Seperti apa sih mereka itu bisa tetap semangat dan juga mau untuk... Tadi ya, kita abrolin sadar diri sejak dini begitu tentang kanker ini. Oh, jadi periksa payudara sendiri gitu ya. Di sini ya masih ada Mbak Ellen, masih ada Dr. Sonar juga nih kebetulan. Kalau tadi Mbak Kni ceritakan soal bahwa dirinya dikelilingi. Jadi gimana tuh ceritanya soal kankernya kanker payudara? Kanker payudara kebetulan semuanya. Dan semuanya udah single masektomi. Jadi disitu saya liat, ah apa namanya? Ternyata bisa sebenarnya kalau kita punya lingkungan yang menyupport gitu. Disitu ketika saya tawarin ceritanya bagus. Disini saya juga bisa sebagai seorang aktor bisa mengambil peran untuk nge-trigger yang lain. Yuk kita check up yuk gitu. Terus ataupun juga sebagai masukan kepada yang lain. Kadang-kadang kan kalau dia bingung ya. Iya, betul. Terus gimana nih? Supportnya caranya gimana gitu. Nah di film ini diceritakan banyak mengenai itu. Gimana sih cara nyupportnya gitu. Nah itu juga tadi yang kita bicarakan sejak awal nih. Tentang bagaimana pentingnya keluarga dan juga orang sekitar untuk mendukung ya. Meminta untuk check sejak awal dan sebagainya. Nah tadi ada pertanyaan dokter yang belum dijawab dari pemirsa. Tentang yang pertama mitos atau fakta. Bra itu ada hubungannya dengan kanser. Gimana dok? Nah jadi jelas bahwa mitos seperti itu banyak sekali. Nah khusus tadi pertanyaan apakah Bra memicu kanker, payudara tentunya tidak. Jadi kanker payudara sulitnya itu juga kanker lain adalah tidak ada penyebab yang tunggal. Tidak ada penyebab pasti. Tapi dia adalah kompleks. Jadi di sebagi berbagai sebab. Nah hubungannya langsung termasuk soal faktor genetik. Faktor genetik tentunya tidak atau keturunan hubungannya. Cuma ternyata tidak terlalu banyak. Jadi maksimal hanya 5%. Jadi bukan karena genetik begitu ya? 95% justru orang sebab lain. Dan itu diperlukan istilahnya itu multiple hit. Jadi beberapa kali pancanan, terhadap sesuatu sebab yang kita belum tahu pasti, barulah timbul kanker. Makanya kenapa kanker itu umumnya terjadi pada usia yang lebih lanjut. Lain misalnya pada kanker anak. Nah kanker anak itu biasanya memang umumnya banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Makanya lahir ada yang langsung kanker. Atau mungkin belasan langsung kanker. Artinya kalau misalnya tidak menemukan bahwa ada keturunan sebelumnya yang kanser, itu belum tentu aman. Begitu ya? Justru lebih besar ya. Karena yang terbanyak justru yang tidak ada faktor. Terus apa yang harus dilakukan sejak awal? Cek rutin. Pola hidup itu lagi ya? Pola makan, aduh macam-macam deh. Karena tadi ditanyakan juga apa faktor-faktor yang menyebabkan kanser itu muncul di pertanyaan yang kedua tadi. Betul. Itu apa dokter jawabannya? Nah jadi tadi, jadi mulai dari faktor genetik tapi cuma 5 persen. 90 persen justru faktor-faktor lain yang salah satunya adalah memang pola hidup. Kayak apa namanya, olahraga mungkin, makanan tertentu. Jadi, dan akhirnya tadi cek secara rutin. Tadi sampaikan Bu Ellen cek rutin itu apa? Minimal dengan sadari. Sampai dari kan paling mudah, paling murah. Dan bisa dikaitkan kapan saja. Nah, tapi tetap kalau tadi dicerita Bu Ellen kan Bu Ellen juga tidak menemukan sangat dini. Karena tadi kan sudah agak besar juga walaupun masih terkolong stadium 2. Makanya penting juga kita cek rutin, baik itu tenaga kesehatan maupun pemeriksaan kemudian. Baik itu USG musalkan atau mamografi. Tadi juga ada pertanyaan tuh soal menjaga pola kesehatannya yang kayak gimana sih? Ada juga pemirsa yang mau tahu dari sisinya Mbak Ellen nih sebagai survivor. Itu setelah masih pengobatan sampai sekarang tuh konkretnya tuh apa aja yang dilakukan? Jadi tadi saya juga dengar pertanyaan yang kedua itu bahwa bagaimana menjaga pola makan pada saat pengobatan. Itu memang penting ya. Karena pada saat kita sedang tahap bingung itu kan, karena baru didiagnosa masuk ke pengobatan. Itu tahap bingung itu banyak sekali mitos-mitos yang tidak bisa dipercaya itu yang bilang jangan makan ini, jangan makan itu. Dan kita di masa pengobatan itu pada saat perlu di kemoterapi itu perlu stamina. Jadi pada saat pengobatan itu, please deh jangan pantang apa-apa. Makan yang sehat, yang cukup. Istirahat yang cukup. Untuk menjaga stamina kita ini kuat menghadapi pengobatan. Mbak, saya ingin Mbak Helen menyemangati para perempuan termasuknya. Ada Daniel juga di sini. Ada Mbak Lee juga kan. Untuk bagaimana caranya untuk tidak takut periksa. Betul kan? Betul kan ya? Ya kan? Sadarilah bahwa kalau itu ditemukan, breast cancer itu ditemukan dalam stadium dini, itu bisa diatasi, bisa diobati, bisa disembuhkan. Waktu itu Mbak Helen bagaimana menaklukkan rasa takutnya sehingga akhirnya saya harus segera ke dokter? Ya itu tidak mudah ya ketika kita didiagnosa dan tahu bahwa kita kena cancer dan dibilang harus operasi, harus pengangkatan. Itu memang harus dilalui masa itu secara psikologis itu kita pasti akan menolak, marah, terus bertanya kenapa saya. Ya itu wajar manusiawi, tetapi sekarang saya selalu mendapinya pasien-pasien baru itu memberikan dukungan, support mental kepada mereka. Jangan terlalu lama pada fase menolak itu. Secepat mungkin keluar mencari bantuan, mencari support. Banyak support group sekarang support untuk breast cancer. Jadi segera cari komunitas, teman untuk menguatkan. Baik, Mbak Helen terima kasih banyak sudah berbagi di sini. Dokter Sanar juga terima kasih banyak, banyak informasi baru untuk pemeriksa di rumah. Terutama juga ini ada istri saya lagi nonton juga ya. Ayo mom cepat. Ayo periksa ya karena betul siapa tahu nanti pengobatannya pun tadi ya. Dari dini kita juga semakin kecil untuk pengobatan-pengobatan yang kita lakukan. Tidak perlu single mastectomy atau bahkan kan untuk hal-hal yang dipikir menakutkan. Terima kasih telah menonton!